yo halo teman-teman semuanya balik lagi bareng gua Oki ya Oke jadi pada disempatan kali ini di video kali ini temen-temen kita bakal ngebahas tentang di event baru yang dimana itu yang kayak monopoli gitu kita bisa dapet sekitar banyak banyak item utamanya tuh kartu ya kartu-kartu limited edition enjing hahaha oke temen-temen disini kita juga bakal ngebahas apa aja sih yang bagusnya gitu kartu apa aja yang bagus terus eh lebih baik kayak gimana gitu tuh mungkin dadunya gimana sih cara dapetinnya terus simpennya gimana gitu temen-temen oke tapi sebelum membahasannya semua buat kalian yang belum subscribe berharap kalian subscribe sekarang karena subscribe itu gratis dan tentunya itu ngebantu gua biar semangat bikin konten ya Oke guys jadi eh di event baru Baru Rimuru ini ya kolaborasi antara Rock sama tensura ada dua event yang dimana di sini ini ya nah ini dimana itu bisa dapetin uang sekitar 2,3 dollar eh 23 dollar 23 dollar yang bisa dicarikan ke rekening kita ya teman-teman Oke mungkin itu udah dibahas di video semangat di kemarin nah Nah terus untuk selanjutnya itu di dunia fantasi nah disini kita bakal ngebahas yang lebih rinci yang di gerbang dunia fantasi semua nah seperti yang enggak gua jelasin kemarin itu di event ini tuh kita ngeroll dadu ya ngeroll dadu dan dimana banyak banget jenis-jenis dadu ada normal Angel demon normalization lucky dice kontrol day sama blind box guys betul-betul yang belum tahu ya yang gua tahu itu itu adalah yang pertama normal itu biasa ya random terus untuk Angeling itu untuk Angel itu dari 4 sampai ke-6 jadi ini high 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 number terus ini demon dari 1 ke 3 itu low number terus untuk nge-realize itu jadi otomatis yang bakal keluar tuh angka 1 jadi dimana posisi kalian misalnya ada di sini ini ada di angka tiga sini kalian pengen kesini tuh kan butuh satu ya Nah itu tinggal pakai yang gitu nanti kalian bisa langsung dapet sih trusurnya ya teman-teman nah misalnya ini ya teman-teman kita bakal ngebahas di sini kita bakal contohin aja tapi di sini dua ya gua dua ya gua dua pasti bakal keluarnya dua gitu itu bakal keluarnya dua disini jadi nggak worth it dengan ini nggak worth it soalnya gua naik si Ranga teman-teman tapi enggak papa kita bakal contohin nanti karena kita juga bakal kumpulin si di dadunya tersebut selanjutnya itu laki-dash itu langsung keluarnya 6 teman-teman langsung 6 jadi otomatis semua yang keluar itu ada 6 ya kita bakal pakai di sini tapi di sini gua tetap ya sekali lagi yang gua bilang gua disini pakai Ranga jadi gua harus pakai dua dadu semua setelah kontrol dari sini kalian bisa menentukan eh berapa angka yang kalian pengen gitu angka apa aja sih yang kalian pengen atau berapa angka yang kalian pengen tuh bisa ditentuin di sini teman-semua ini sangat butuh tiga yaudah kalian tinggal pilih nanti tiga nanti ngeroll langsung dapet tiga ya Nah teman-semua disitu untuk permainannya ya Nah kita juga bakal ngebahas tentang eh gimana cara dapetin dadunya Oke cara dapetin dadunya pertama di sini kita bisa beli teman-semua untuk normal tuh harganya seribu kristal untuk Angel sama demon itu 1500 untuk normalization sama luki dice itu 2000 untuk kontrol dari situ 3000 sama untuk bin box dice itu ada di harga 5000 kristal Oke terus selanjutnya selain disana juga kalian bisa menjalanin quest yang dimana questnya itu ada di ini ya di teman-semua di mission board mission board nanti gua bakal tunjukin ke kalian ya mission board yang mana Nah ketika kalian masuk ke mission board di sini kalian langsung pencet aja yang disini ada selim mission nah ini 10 ini itu bakal dapetin ini ya ya teman-semua dapetin box isinya kayak gini nah isinya didalamnya random banget ada Angel Devi eh apa Angel daisyoko devisienci devil dais normalization day lucky sama kontrol daisyen disini nah disini bisa dapetin ya teman-semua jadi buat kalian yang bingung cari dadunya nah boxnya kayak gini kalau kalian buka nah langsung kayak gini dapetnya random ya teman-semua nggak bisa ditentuin Oke untuk selanjutnya teman-semua disini juga kita bakal ngebahas kenapa sih even ini tuh penting banget Nah jadi sebelum itu kita bakal kumpulin dulu dice nya atau si dadunya baru kita bahas gitu kepentingannya apa terus bisa ditukerin sama apa aja hadiahnya worth it atau enggak gitu ya teman-semua Oke jadi tunggu dulu ya kita bakal bikin dulu atau mungkin nyari dulu dadunya Oke temen-semua disini gua udah dapet sebagian ya walaupun walaupun enggak semuanya gua beresin misinya tapi udah ada sekitar tujuh tiga lagi karena gua kenapa ngeberesin karena gua mikirnya bisa nih di di apa di gabungin sama main quest ya Oke kita langsung masuk lagi ke ini ya ke gerbang dunia plantasi Oke kita pergi nah disini kita pakai aja yang normal-normal kita beli aja dulu dua ya go ya Allah cuma dapet tiga Oke disini dapat reward satu koin doang yang banyak tuh yang game ya kayak gini ya temen-semua kayak yang umum kayak gini nih ini banyak banget dong Astaga jadi gua harus pakai pakai lagi dong ini gara-gara naik kerangga nih jadi suai banget nggak dari sebuah-dua yang pakainya 6 percuma 6 lewat sini terjun ke bawah tuh langsung suruh udah berhenti disini nah oke disini dua ya temen-semua disini dua kita pakai demonik siapa tahu siapa tahu ini jadi dua ya dua langkah oke nah dua teman-semua nah ini disini nih gamenya ya teman-semua disini beruntung banget deh kalau-kalau ini ya gampang banget kok ini permainannya tinggal kalian kalian tinggal samain-samain kartu aja kalian tinggal ya ini lebih ke ngasah memori sih dan itu lumayan gampang temen-semua terus ini kita cek hey itu kuning kuning ini sini ini sini ini sini nah adanya lumayan dapat lima koin temen-semua wonderland gold comer ya gini kombinatif koinnya kalau kita beli ya kalau kita beli tuh harganya tuh mahal loh sekarang sih masih murah sih sekarang masih murah ya teman-semua sekarang masih murah Oke disini kita pakai aja yang ini aja ya karena kalau udah start game di start nggak akan maju labas nah oke jadi kayak gitu ya cara menggunakan dadunya kalian tinggal pilih sesuai yang kalian mau gitu jadi nggak perlu ini ya Oke kita ini ini apa nih satu nih kita coba nih kita coba nih yang pakai normalis ya kita pakai coba normalis satu kita bakal manggil apa disini Oh ini telepon langsung ke ini temen semua telepon ya random tapi oke ini sama ini ini sama ini enggak 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 iya Allah yang pingin mana ya Oh ini ping sini sini kuning bukan kuning hijau Oh ini 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 Oh setaga error ya mulai error ya mulai error Oke sih mesti buru-buru Oke kesini ini hijau kuning ini kayaknya yang nonton greget ya oke hijau hijau ini kuning banget bisa dong bisa dong Oke Astagfirullah ketuker sialan Aduh ya udah lah langsung ambil lumayan satu koinnya Astaga Oke kali itu tentang untuk menggunakan Sikoy nya nanti kita bakal cari dulu sob nih sob Dimana nih ada sobna Sunak kita harus kesulikannya masalahnya kita harus ke sini nih gimana caranya dibiarkan sini kita ganti ya kita pencet sini ya 41234 1234 siapa tuh dapat tempat lagi ya siapa udah dapet-dapet lagi biar dapet box ya dah 512345 Oke sekarang kita cek di sini nih yang ini dapat apa nih dari daun ini udah gitu dong gue yang aneh kita cek kalau tiga kalau tiga bisa langsung lima kali lagi lencet ya Oke pas tiga nah ini kalau lima itu plus lima itu jadi dah kita jalan lima langkah ke depan langsung berubah jadi muruk kalau nggak salah Oh ini hadiah ya enggak langsung berubah jadi murukan tuh Aduh cuman disini swe gue nggak sadar kalau harus ya Allah cuman ya Aduh gue harus kesuna ya kesuna biar kita bisa ngecek ini gitu apa ngecek eh ini loh ngecek jualan ya udah nggak apa-apa gua lupa kalau kesana bakal jangkung kesini hai 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 Oke semoga satu putaran terakhir kita bisa ya Nah kalau ini disini kita harus mesti pakai demon-demon biar sehingga satu atau dua bisa ya oke satu dapat reward lagi koin lumayan ya tiga enggak apa-apa lah 12 langsung berhenti di star Oke kita udah digalap disini teman-teman Oke nomornya hampir penuh ya buset Ayo dong jangan lama-lama sunanya dimana nih Oke sudah sudah disini sudah disini sudah disini sudah disini oke bisa lah bisa lah satu dua tiga empat kita sama-sama lagi disini Hai ya padahal gua kan pengen nunjukinnya doang ya hijau hijau push lagi hoki tuh oke rumur udah ini kuning ini sama ini ini sama ini Oke sip langsung ambil 123456 kita pakai yang kontrol aja kita poin aja ini aja kita pakai ini aja biar kita langsung lihat sunanya terakhir ya 123456 nah disini teman-teman semua disini yang maksud gua yang gua maksud keren banget karena kenapa ini ada kartu biru sama kartu oranye nah kartu biru sama kartu oranye dan speknya itu si spek lagi si buffnya itu keren banget gitu Oke disini ada HP regen per 5 detik 2% dan Max HP plus 8% ini cocok banget buat kenaik ini cocok banget buat kenaik atau buat tank ini gila parah keren ini ketimbang kartu biru kartu biru yang lain dan disini kita tuh butuh sekitar 240 koin nah 240 koin kalau kita beli langsung pakai kristal itu tuh sekitar 300 ribuan dan ini untuk harga 300 ribu worth it ya teman-teman tadi memorinya habis ya biasa main HP kentang ya Oke kita bahas lagi di kartu disini kayaknya ini ini gua bakal DC dulu nih gara-gara tadi barusan ngapus memori Oke kenapa nah disini itu banyak banget item yang bisa kalian dapetin yang terutama ini tuh kartu dan terus juga ada skin teman-teman dari topeng terus ini enggak tahu sekular selain nah ini juga apa nih slim pet cake buat-buat ini ya buat nangkap selain terus ini remuru batwing ini kayaknya SS belakang juga nih teman-teman sama kalau kita pencet di sini nah bener kan aksesoris nah selesai untuk kartu ya kita kartunya satu aja di sini kita ambil yang diablo diablo itu HP regen per 5 detik itu nambah 2% dan itu bagus buat tank ya untuk su apa untuk sion-sion kita di sini ada final ini buat yang juga untuk rangga di sini adalah Demek reduk kurangnya dan di sini ada physical lifesteal nah ini keren banget buat Archer ini keren banget buat Archer sumpah ini keren banget buat Archer buat kalian para Archer flip-to-play ini cocok banget nih kartu buat kalian beli atau kalian Incher ya teman-teman jadi jangan ragu di event ini ya dan untuk lainnya di sini ada guild atau Orch Disaster ya teman-teman tapi di sini walaupun memang gede refleks damage physical damage sama medikal damage 7% 7% terus ini final physical damage reduk terus sama ini juga final physical damage reduk juga ya teman-teman eh sama kenapa Hai final physical damage reduk final physical damage reduk Oh sama cuman beda di sini ya langsung memulihkan 30% HP anjing kebal saat menerima damage yang membuatmu mati memicu skill saya pergeneration langsung memulihkan 30% HP dan memulihkan 2% max HP setiap detik selama 10 detik ajeng ini skill gila ini ini kartu OP parah ini kartu OP parah sumpah ini kartu OP parah buat para tanker ini Os Disaster nih gila lu harus punya deh Oke kita pindah ke silver coin silver coin di sini bonus critical damage ini critical damage buat orang-orang yang main critical ini bonus damage itu nambah 16% mantap enggak tuh apalagi buat Mage yang main critical nih kalau boleh juga nih terus terus selanjutnya di sini ada pisang final physical damage bonus nah ini untuk serangan teman-teman sedangkan yang tadi untuk gold itu untuk pertahanan ini yang silver untuk serangan damage bonus sama physical damage bonus ya nah ini nih ini juga lumayan nih walaupun ya kalau kita lihat kayak tanggung banget ya setengah-setengah tapi ini tinggi banget ketimbang kita beli Fadon atau Marina ini lebih bagus ketimbang Fadon sama Marina dan harganya juga nggak beda jauh gitu jadi buat kalian semua lu boleh beli langsung di soft atau lu boleh ngumpulin koin kayak gini tapi yang penting lu dapat gitu itu yang penting teman-teman untuk milim sendiri di sini kita cek Magical lipsteel nah ini cocok buat para Mage semua teman-teman untuk please janganlah tapi untuk magik boleh mantap Oke kita cek di sini tadi udah cek geld atau mungkin di op disaster kita langsung cek di Vendora ya Vendora itu si ini ya naga ini anjing gila marah sih keren banget physical attack plus-plus persen sama physical attack plus-plus persen Oke kita baca di sini eh dipakai bersemangat akan memanggil Oh jadi kalau tiga set kalau tiga set teman-teman semua Oh iya berarti tadi tuh tiga set juga ya Oh iya anjing tiga set 3600 3600 3600 gila Sultan makin kuat kalau pakai kartu ini bisa mendapatkan efek ini teman-teman semua Nah setelah memasukkan pertarungan setiap 30 detik sekali akan memanggil 6 tornado di sekitar tubuhmu anjing gila enggak tuh joblu apapun terserah pasti bakal manggil tornado kayak mage ya di sekitar tubuhmu tornado akan berjalan ke arah luar bertahan 6 detik 6 detik musuh yang terkena tornado akan menerima true damage sebesar 11% Max HP jadi kalau ini lawan tank tank barangnya 100.000 dia bakal ngurangin 1000 kalau sejuta dia bakal ngurangin 10.000 pokoknya satu persen dari Max HP musuh kita sama kayak versip dari equipment putih level 50 ya teman-teman semua tapi di sini tidak efektif untuk boss sama mini dan MPP tidak bisa ditumpuk Oh sayang tidak bisa ditumpuk ya oke teman-teman semua jadi menurut kalian ini rugi enggak sih menurut gua sih nggak rugi ini worth it banget ya jadi buat kalian yang ikutin event fantasy atau dunia fantasy ini gua harap kalian tahu ya apa yang mau harus kalian beli itu Oke teman-teman untuk video kali ini mungkin cukup sampai sini aja dulu terima kasih buat kalian udah nonton sampai beres dan ya videonya sampai sini dulu terima kasih lagi sampai jumpa di video bye bye bye-bye